Saya akan ajak Anda ngobrol ya, nih dengan ahlinya kolokasia disini. Ya halo, apa kabar? Selamat siang Mbak Dera. Oke, nah ini dia, beliau selalu menyarankan ya kepada semua orang untuk mengkonsumsi kolokasia. Pertanyaannya kenapa? Siapa aja yang harus konsumsi kolokasia? Semua orang. Kenapa begitu Mbak Kiva? Karena gini Mbak Dera, setiap orang itu punya persendian. Nah persendian itu kan digunakan untuk beraktifitas sehari-hari. Semakin lama kinerja dari persendian tersebut pun semakin menurun. Apalagi kalau usianya sudah senja nih. Kalau pemirsa di rumah sudah senja, otomatis makin sering kerasa nyeri pada persendian itu. Karena kekurangan cairan Mbak Dera. Nah jawabannya kolokasia ini. Kenapa? Karena di kolokasia ini adalah dia mengandung satoimo. Nah di satoimo ini mengandung HA dan juga 17 jenis asam amino pembentuk kolagen. Yang bisa mencairi persendian kita, melumasi. Oh jadi melumasi ya fungsinya ya. Oke baik. Nah kemudian kalau kita bicara lagi tentang kolokasia. Ini kan laris banget ya di Indonesia. Nah itu kenapa sih bisa jadi pilihan? Padahal kan kalau kita bicara tentang suplemen atau obat nyeri sendi itu banyak banget loh. Iya, iya. Bisa jelasin gak? Saking banyak nih Mbak Dera sampai banyak yang mengaku itu adalah obat persendian. Tapi kadar HA-nya, kan yang diperlukan HA-nya ya. Kadar HA-nya itu bahkan tidak ada. Kalaupun ada itu hanya sedikit. Tidak sampai ke 12 persen. Seperti produk kita ini mengandung 12 persen. Gak sampai Mbak Dera. Nah itu kan hanya meredakan nyerinya saja. Tidak memperbaiki kerusakan pada persendian itu. Pada tulang-tulang di persendian itu Mbak Dera. Jadi nyerinya ini akibat ada masalah. Masalahnya gak diselesaikan, cuman nyerinya aja diredakan. Akhirnya dalam kondisi bermasalah, dipaksa bergerak malah tambah rusak dong. Tambah rusak. Tidak menyelesaikan lah. Tidak memperbaiki Mbak Dera. Oke, nah terus kalau boleh tahu nih. Yang pakai ini kan banyak sekali, udah sampai 400 ribu orang lebih loh. Dan selama 4 tahun loh bayangkan nih pemirsa ya. Kenapa efeknya bisa sedasat itu? Emang apa sih kandungan yang ada di dalamnya? Yang pertama, kandungan utama kita adalah Satoimo atau Talas Jepang yang ada di depan kita ini. Di mana dia mengandung HA dan juga 17 jenis asam amino pembentuk kolagen. Nah ini akan didistribusikan ke seluruh persendian yang membutuhkan. Jadi kalau kita minum itu ada 2 kapsul Mbak Dera setiap harinya selama 2 kali. Yang pertama itu untuk memberikan pelumas kepada persendian kita. Berarti sehari total 4 ya minumnya ya? Untuk pemulihan itu ya? Iya, betul untuk pemulihan ya. Nah ini dia kandungan HA-nya ini udah dites di lab ya? Iya, kita punya lab sendiri. Dan jumlahnya cukup banyak ya? Iya, 12,33. 12,33 persen angka yang cukup banyak ya? Tau gak itu karena apa Mbak Dera? Itu karena kita menanam Satoimo-nya itu sendiri. Kita ngambil bibit langsung dari Jepang dan penanaman Satoimo ini berpengaruh Mbak Dera. Jadi kandungan yang ada di dalam sini itu kita melalui proses teknik penanaman sendiri. Dan juga prosesnya itu kita jagalah. Tidak menggunakan pupuk pesticida. Jadi kita aman. Pupuk dan pesticida ya, pupuk-pupuk yang anorganik ya? Iya, betul. Oke. Dan karena memang betul sih, di luar sana itu juga banyak yang menggunakan bahan dasar Satoimo. Jadi bedanya di sana ya? Kandungan HA sama itu, asam aminonya beda ya? Tidak maksimal lah. Oke. Jadi kalau misalnya mau ya, kandungan ekstrak dari Satoimo yang kadar hyaluronic acidnya sampai 12,33 persen. Dan kandungan asam aminonya pembentuk kolagennya tadi berapa? 17 ya? Ya, 17. 17 jenis itu yang adanya di merek kolokasia ini. Karena memang beda teknik penanaman, beda hasil ya? Iya, beda hasil. Beda kandungan. Oke, sekarang saya akan tanyakan kepada Dr. Rizka. Dok, kan kalau kita bicara tentang kolokasia, ini kan ampuh banget untuk mengatasi nyeri pada lutut dan persendian terbukti bahkan sudah sampai 4 tahun. Dan kandungan di dalamnya adalah ini nih dok, Talas Jepang Satoimo ini. Nah, kalau dokter sendiri ya, sebagai praktisi kesehatan, apakah memang pernah dengar mengenai khasiat dari Satoimo atau Talas Jepang ini dok? Atau sudah ada jurnalnya mungkin? Ya, Mbak Dera. Bicara mengenai Satoimo atau tanaman Talas Jepang ya, itu memang di negara aslinya di sana itu memang sudah bertahun-tahun sudah dijadikan bahan makanan pokok sebenarnya, Mbak Dera ya. Bahkan sekarang sudah dijadikan bahan makanan bayi ya. Karena apa? Karena ada kandungan di dalamnya itu adalah ada hyaluronic acid yang tinggi kadarnya. Nah, hyaluronic acid ini sebenarnya itu adalah zat alami yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang banyak terdapat di mata, di kulit, dan di persendian kita. Nah, dari bentuk alam Talas Jepang ini, itu biasanya bentuk sintetiknya banyak dijadikan jadi suplemen, jadi obat-obat untuk obat-obat suntikan, yang banyak digunakan untuk kulit, untuk persendian, karena memang dapat membantu untuk menyehatkan persendian kita. Dan yang kedua juga, penelitiannya memang kandungan asam aminonya cukup tinggi ya, Mbak Dera. Asam aminonya ini diperlukan oleh tulang kita atau persendian kita untuk membentuk kolagen, untuk melapisi tulang rawan atau tulang-tulang kita yang mulai mengalami kerusakan. Oke, nah ini dia. Kenapa kalau gitu dok ya, mengkonsumsi satoimo, yang dia itu kandungan di dalamnya adalah asam amino pembentuk kolagen ya. Apa itu lebih bagus daripada kita mengkonsumsi kolagen langsung dok? Iya, betul. Nah, bedanya kenapa kolagen langsung atau apa lagi kalau dari hewani ya sumbernya. Kalau dalam bentuk asam amino, itu artinya molekul-molekulnya sudah dipecah, Mbak Dera. Sudah-sudahhanan? Iya, sudah jadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap atau mudah diabsorpsi oleh tubuh kita. Bedanya di situ tuh, kenapa ya kolokase ini daya kerjanya lebih cepat? Nah, karena dia itu berupa asam amino, di mana asam amino ini pada saat masuk ke tubuh kita, itu udah langsung diserap sama tubuh kita dan langsung diedarkan. Ya, seperti itu. Sementara kalau bentuk-bentuk yang lain ya, dari golongan protein dan senyawanya atau derivatnya, itu dia harus dipecah dulu di badan kita, butuh waktu lagi. Makanya daya kerjanya nggak secepat kolokasia gitu, pemirsa. Oke, selanjutnya dong, kalau kita bicara tentang asam amino dan kolagen, ini bukan hanya dibutuhkan di persendian aja kan? Iya, tidak hanya persendian aja sebenarnya membutuhkan kolagen. Jadi memang dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Mbak Dera, rambut kita untuk menguatkan rambut, kemudian untuk kesehatan mata, kulit, semuanya Mbak Dera. Dan organ-organ tubuh kita pun memang semuanya ada jaringan ikatnya yang memang membutuhkan kolagen yang cukup, Mbak Dera. Hmm, oke. Jadi semuanya butuh ya. Nah, boleh tahu nggak sih dok, kalau kita bicara tentang sakit pada sendi ini ya. Banyak orang yang sakit lutut, sakit sendi, sakit, aduh gitu, truk gitu, bunyi kandidaknya, itu terus diabaikan aja. Itu kalau sebetulnya tanda awalnya yang bisa kita lihat langsung atau kita rasakan langsung itu seperti apa sih? Jangan sampai udah parah, ya udah harus dioperasi, udah harus disuntik, baru kita sadar, oh masalah nih sendi saya. Boleh dijelasin nggak sih dok? Iya, betul itu Mbak Dera. Tadi mulai bunyi kertek-kertek, tanda bahwa tubuh kita sudah mulai kekurangan pelumasnya. Sehingga muncul bunyi-bunyi dari persendiannya. Nah, seperti ini Mbak Dera ilustrasinya ya. Ini adalah bentuk persendian yang bagus, yang sempurna ya seperti ini. Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu ada jarak atau ada bantalan yang ideal. Nah, ini artinya pelumas sendinya masih normal, masih bagus ya Mbak Dera ya. Oh, pelumasnya masih bagus ya dong? Masih bagus, ya. Tadi kalau muncul bunyi kertek-kertek, nah itu artinya pelumasnya sudah mulai berkurang Mbak Dera. Seperti ini ya, pelumasnya mulai berkurang. Kurang oli ya dok? Kurang oli ya, kurang pelumas ya. Sehingga kalau tulangnya bergerak ini bisa saling beradu atau bergesekan satu sama lain. Makanya bunyi kertek. Mulai muncul kertek-kertek, kadang muncul juga rasa nyeri ringan. Kadang sebagian orang minum obat painkiller atau peredah nyeri. Udah ilah. Ya, itu bahaya ya sebenarnya karena masalah utamanya, permasalah utamanya itu kan pada bantalan persendiannya atau pada pelumasnya yang berkurang. Oh, masalah utamanya disuruh di pelumasnya ya dok? Betul, iya. Bukan di nyerinya saja. Nah, kalau hanya minum peredah nyeri, sebagian pasien merasa nyerinya sudah sembuh, sendinya sudah-sudah sembuh ya. Padahal kerusakannya itu semakin progresif, Mbak Dera. Bertambah? Kerusakannya semakin bertambah. Sehingga pada saat nyerinya muncul lagi itu nyerinya sudah lebih hebat dibanding nyeri yang sebelumnya, Mbak Dera. Oh, efek obatnya hilang, sakitnya lebih parah. Betul, iya. Karena bantalan sendinya atau pelumasnya sudah semakin berkurang lagi, nggak diapapain ini ya kan, hanya minum peredah nyeri. Kalau sudah sampai begini lututnya jadi tidak bisa digerakkan, kemudian mungkin harus menggunakan kursi roda atau malah harus dioperasi karena sudah rusak parah tulangnya. Oke, dok, disitu ada gambar disuntik. Itu maksudnya apa tuh dok? Nah, disuntik ini artinya untuk menambahkan, ini adalah tindakan medis ya Mbak Dera, untuk menambahkan pelumas pada persendiannya. Pelumas ini isinya adalah hyaluronic acid. Oh, hyaluronic acid ya? Iya, hyaluronic acid. Berarti sama-sama yang ada di Satoymo dong? Iya, kandungannya ideal sama dengan yang dibutuhkan tubuh kita, memang untuk persendian kita itu butuh hyaluronic acid. Nah, apa bedanya yang diminum sama yang disuntik dong? Kalau disuntik tentunya kan satu, ada rasa nyeri, kemudian penyuntikan harus dilakukan secara berkala. Emang nggak bisa sekali terus seumur hidup gitu dong? Karena sendi kan dipakai untuk beraktifitas, kemudian pelumasnya pasti berkurang lagi, sehingga harus diisi ulang lagi, harus diisi lagi. Oh, sama aja dong kalau gitu ya dok ya? Betul. Oke, nah kalau sudah sampai dioperasi gitu gimana itu dok? Nah, kalau dioperasi harus dilakukan ini, pemasangan tempurung lutut buatan. Nah, ini operasi merupakan tindakan yang cukup beresiko, biayanya juga mahal, kemudian belum tentu tuntas sampai di sini sebenarnya. Karena kan kadang masih muncul juga nyeri dari plat yang dipasangnya tersebut, kemudian masalahnya, kadang masih ada keluhan yang timbul. Hmm, gitu. Nah, jadi jangan nunggu sampai Anda naik ke meja operasi, kalau sudah sampai di situ ya sudah susah lagi. Pertanyaannya begini, kenapa sih banyak orang yang mengalami masalah pada persendian itu usianya kok usia 30+, 40+, bahkan 50-60, makin tua makin parah. Betul nggak sih pemirsa? Nah, itu bisa dijelaskan dari situ. Iya, kenapa? Karena bertambahnya usia tadi ya Mbak Dera ya, karena sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada hyaluronic acid, ada kalagen juga. Ada tubuh kita, tapi seiring bertambahnya usia Mbak Dera, itu kadarnya semakin berkurang, metabolisme kita menurun ya, kemudian tubuh kita juga sudah tidak bisa memproduksi lagi. Ini seperti masih bayi atau usia muda, itu kadar HA atau hyaluronic acidnya dan kolagennya itu masih optimal. Makanya kita lihat, kayaknya naik turun loncat-loncatan, anak-anak happy-happy aja ya. Iya, nggak ada, teman-teman di kerotok gitu. Iya, dan kulitnya juga pelampi, kenyal gitu ya, bedanya. Seiring bertambahnya usia, terutama usia 30 tahun ke atas Mbak Dera, itu kolagen kita juga memang berkurang 1% setiap tahun. Jadi bisa dibayangkan semakin bertambahnya umur, 40-50, itu kadarnya semakin berkurang, semakin menurun. Dan tubuhnya sudah nggak bisa produksi lagi, sudah nggak bisa menambah lagi produksi yang alami dari tubuh kita sendiri. Karena itu dibutuhkan asupan dari luar, kalau tadi Mbak Dera cerita ya, ada asupan hyaluronic acid yang memang itu bantu. Jangan sampai kadarnya benar-benar sudah turun, kalau bisa mulai menurun ditambah lagi, ditambah lagi gitu Mbak Dera. Oke, jadi mulai kapan kita harus mendapatkan asupan dari luar karena badan kita sendiri sudah menurun dan sudah tidak produksi dong? Nah, kalau di usia, memang usia 30 itu kadarnya sudah menurun, kalaupun kita konsumsi makanan yang bergizi, asupan yang bagus Mbak Dera, sebelum usia 30 pun itu bagus, tentu ada manfaatnya Mbak Dera. Tapi yang sudah harus nih, sudah lampu kuning lah ibaratnya. Usia 30 ke atas. 30 plus harbetnya harus sudah mulai menambahkan asupan hyaluronic acid dan kolagen. Apalagi sudah ada masalah dengan persendiannya Mbak Dera. Apalagi kalau sudah sakit ya. Kalau misalnya umurnya masih 31 tapi karena kegemukan gitu, apa perlu juga dong? Perlu, ya. Memang karena, satu karena selain masalah usia, masalah pada persendian atau lutut itu, satu disebabkan karena kelebihan berat badan ya, obesitas. Dan yang kedua, aktivitas yang berat. Ya, jadi karena tubuh kita kan menopang 75 persen, lutut kita pun menopang berat tubuh kita 75 persen. Jadi otomatis bebannya itu berat. Kalau ada obesitas, aktivitasnya juga berat, tentu saja beban pada lututnya itu berat. Itu yang menyebabkan bantalannya itu menjadi cepat menipis. Oke, jadi intinya dok nih, kebanyakan orang kalau sakit lutut itu cuma minum peredah nyeri. Padahal penyebab nyerinya adanya di mana dok? Boleh dikasih tahu dok? Nah, di sini. Di bantalan persendiannya. Yang warna biru ini ya, Mbak Dera. Ini untuk mengatasi kerusakan di sini pakai apa dok? Untuk mengisi bantalan di sini, ini butuhnya pelumas, Mbak Dera. Butuhnya pelumas-pelumas itu butuh hyaluronic acid. Oke, yang ini pakai hyaluronic acid. Ya, sedangkan yang ini, tulang yang satu dengan tulang yang lain. Yang bergesekan ini? Ya, ini tulang ini butuh kolagen, Mbak Dera. Kolagen, bila terjadi tulangnya bergesekan, beradu, atau mulai terkikis, itu butuh kolagen untuk melapisi tulang tersebut supaya bagus kembali. Pertanyaan saya, Anda sakit lutut, ininya pernah ditambah hyaluronic acid enggak? Bagian sininya sudah pernah ditambah kolagen belum? Belum, belum pernah. Selama ini minum apa sakit lututnya? Hanya peredah nyeri, ya minum sakitnya hilang. Tapi enggak nambah pelumasnya, enggak nambah juga memperbaiki juga tulang rawannya. Nah, itu sebabnya makin kesini, makin parah kan sakitnya? Supaya enggak makin parah lagi dan bisa bahkan ya, ini bukan hanya melumasi saja, tapi juga memperbaiki yang sudah mengalami kerusakan. Ini solusinya dengan kolokasia. Tadi Mbak Kiva juga sudah sempat bilang, bahwa untuk pemakaian awal itu Anda harus pakai double dulu ya. Ya, betul. Dua kali konsumsi sehari. Sekali konsumsi, dua. Ya, dua. Dua, dan ini sehari dua kali. Kenapa? Karena fungsinya bukan cuma butuh melumasi saja, tapi harus memperbaiki juga, makanya harus dua kali. Tapi kalau sudah bagus gimana? Kalau sudah bagus cukup sekali saja untuk maintenance. Satu kali sehari. Oh, maintenance. Itu fungsinya hanya untuk melumasi saja berarti ya. Oke, berarti kalau gitu dok nih, kalau dokter boleh dikasih saran sama pemirsa di rumah ya, mau yang muda, mau yang usianya lanjut, supaya nih sampai tua nih, gerakan persendiannya itu masih bisa aktif gitu ya, masih bisa bebas dari rasa nyeri. Nah, itu gimana tuh dok? Yang pertama kalau usianya masih muda, jaga berat badan Mbak Dera ya. Jangan sampai ada kelebihan berat badan. Yang kedua, olahraga yang teratur. Tapi juga jangan olahraga berat Mbak Dera, sehingga aktivitas fisik yang berlebihan, yang memberi beban pada lututnya. Yang ketiga, asupan yang bergizi. Asupan bergizi itu asupan-asupan yang bisa menambah fungsi kesehatan tulang dan persendian kita Mbak Dera. Seperti tadi, kalau mau konsumsi talas Jepang, itu bagus sekali ya. Yang makanan atau sumber makanan yang kaya akan hyaluronic acid dan asam amino yang dapat membentuk kolagen. Dan bukan cuma persendian ternyata ya dok ya. Mata juga, saluran darah juga, kulit juga, rambut juga ya dok. Kuku. Kuku juga. Wah, seluruh tubuh kita perlu. Memang perlu ya bertikolokasinya. Iya, betul Mbak Dera. Dan ini juga ada antioksidannya, kaya akan vitamin Mbak Dera. Ada vitamin A, B kompleks, C, E, dan K juga Mbak Dera. Dan juga di sini ada kalium untuk tulang, zinc untuk pemulihan, agar mempercepat pemulihan, dan juga ada untuk jantungnya, yaitu kalsium. Oke, ada kalsium, kalium, magnesium juga lengkap ya. Kalau kita bicara tentang kandungan mineralnya, ini sangat banyak juga ya berarti ya. Baik, nah kalau begitu Anda yang punya masalah dengan persendian, ya langsung hubungi ya call center kami sekarang juga karena kita punya penawaran spesial. Oke, jadi satu boxnya itu harganya adalah 450 ribu rupiah. Berarti kalau misalnya 4 box, itu harganya berapa? 450 kali 4, berarti 1,8 juta. Betul. Wow, luar biasa ya harganya ya. Tapi kalau misalnya Anda pesan sekarang, Anda pesan sekarang nih ya, Anda cukup membayar 702 ribu rupiah saja. 702 ribu ini berarti ya murah banget dong, dari 1,8 diskonnya lebih dari 1 juta. Betul nggak sih? Hanya untuk pemesanan selama acara ini berlangsung saja. Plus kalau Anda pesan sekarang, kita juga lagi ada yang namanya Ledger Loyalty Customer nih ya promo. Nah, ini apa sih? Ini adalah promo di mana Anda bisa untuk ya mendapatkan hadiah motor, iPhone, kemudian voucher staycation. Ini 2 hari 1 malam, plus makan malam bersama untuk 2 orang di Hotel Bintang 5. Enak banget ya. Nah, kalau Anda mau mendapatkan hadiah ini caranya gimana? Mudah sekali, Anda tinggal belanja aja di Ledger Loyalty Shopping ya. Nah, untuk customer yang paling loyal dengan total pembelanjaan terbanyak di periode 25 Juni sampai 25 Juli, ini yang akan kita kasih ya dan nggak pakai diundi. Ya, mau nggak? Kalau mau ayo. Langsung pesan sekarang juga, salah satu yang bisa Anda pesan adalah kolokasia. Mumpung lagi harganya hemat banget ya. Dari 1,8 juta Anda cukup bayar 700 ribuan aja. Dan dengan kolokasia, sakit pada lutut dan persendian hilang hanya dalam 3 hari dan nggak kambuh lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax